hai 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 teman-teman assalamualaikum ini saya mau membuat bubuk cabai ini mumpung harga cabai murah ya mumpung cabai murah kita buat bubuk cabai yuk ini cabainya udah saya petik ya dan ini sudah saya cuci dan ini mau diiris-iris dulu biar nanti cepat kering dalam mengiris cabai ini sesuai selera ya bisa diiris satu-satu ataupun diiris banyak-banyak bisa diiris hilang ataupun bisa diiris memotong bila diris memotong seperti ini bisa satu genggam ya bisa cepat mengirisnya apalagi kalau pisaunya tajam tapi ini pisaunya kurang tajam ya dan ini hasilnya yang diiris memotong bila kalian tidak suka sama bijinya diiris serong saja ya biar bijinya banyak yang keluar tapi bila diris serong nih agak susah ya mengirisnya kalau mengiris banyak-banyak kalau mengiris cabainya satu-satu ini bisa tipis ya dan bisa cepat kering lagi pelan bisa serongnya bisa memanjang jadi bijinya bisa banyak yang keluar dan ini hasilnya yang diiris serong ini cabai rawitnya udah dipetik dan udah dicuci dan ini dijemur pakai loyang dijemur pakai loyang biar cepat kering ya karena berbahan logam dan hasilnya seperti ini untuk satu hari ini udah tiga hari udah kering karena cuaca sangat terik dan bisa dihaluskan selagi masih keras seperti ini bisa menggunakan blender ataupun ditumbuk ini cabai merahnya udah dijemur satu hari seperti ini Hai proses pengiringan ini tergantung tebal tipisnya dalam mengiris dan juga tergantung sinar matahari ini udah dua hari udah kering ya ini udah bisa dihaluskan kalau tidak suka sama bijinya bisnya bisa dibuang ya dengan cara diayak pakai ceting plastik seperti ini ditumbuk silang ya biar lubangnya agak rapat seperti ini dihaluskan selagi masih keras atau crunchy dan ini bisa pakai blender ataupun bisa ditumbuk ditumbuk atau diulek pakai ulekan kalau ditumbuk bisa menggunakan kantong plastik seperti ini ya ini saya menggunakan plastik bungkus es batu biar tidak cepat pecah kalau ditumbuk kemudian diayak ini hasilnya setelah diayak tingkat kehalusan bubuk cabai ini tergantung selera ya bila pengen halus lagi bisa diulangi lagi dalam ngaya atau pakai saringan yang lebih rapat ini hasil saringan tadi bijinya nggak bisa tertumbuk tapi ini bisa dimanfaatkan untuk bumbu yang lain atau bisa dihaluskan lagi bila tidak sempat menghaluskan bisa disimpan dalam bentuk kering seperti ini ya cabai kering ataupun bubuk cabai bisa disimpan lama ya berbulan-bulan yang penting terbungkus rapat oke udah dulu ya selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih